Halo, kembali lagi dengan kami di channel Assyrian Wild. Di konten kali ini, kita akan membahas tentang makhluk air, yaitu ikan nila. Seperti yang kita ketahui, dalam bahasa ilmiahnya, ikan nila biasa disebut Oreocromis niloticus, dan dalam bahasa Inggris dikenal sebagai nila tilapia. Ikan nila adalah sejenis ikan konsumsi air tawar. Ikan ini diintroduksi dari Afrika, tepatnya Afrika bagian timur pada tahun 1969. Kini ikan nila menjadi peliharaan yang populer di kolam air tawar di Indonesia. Pertama kali, ikan nila didatangkan ke Indonesia dari Taiwan pada tahun 1969, kemudian nila merah nipi pada tahun 1981, dan nila hitam kitralada pada tahun 1984. Ciri-ciri ikan nila pada umumnya. Ikan nila memiliki tubuh berwarna kehitaman atau keabuan dengan beberapa garis gelap melintang di tubuhnya. Panjang total tubuh ikan nila bisa mencapai 30 cm, dan ada juga ikan yang memiliki ukuran lebih kecil dari ukuran tersebut. Sirip punggung ikan nila memiliki 16-17 duri tajam, dan 11-15 duri lunak, serta sirip dubur yang mempunyai 3 duri. Ikan nila yang masih kecil belum tampak perbedaan alat kelaminnya. Setelah mencapai berat 50 gram, dapat diketahui perbedaan antara jantan dan betina. Perbedaan antara ikan jantan dan betina dapat dilihat pada lubang genitalnya. Ini dia tampilan jenis-jenis ikan nila. Yang pertama, yaitu ikan nila serikandi. Dikutip dari BPPI, Sukamandi, ikan nila ini merupakan ikan nila unggul, hasil persilangan antara ikan nila hitam dan ikan nila biru. Yang kedua, ada pula jenis ikan nila nirwana, yang biasa kita jumpai pada umumnya. Dan yang ketiga, ada ikan nila jenis kiteralada, yang merupakan ikan nila merah dari Thailand, yang diintroduksi pada tahun 1989. Fakta-fakta unik ikan nila. Ikan nila dilaporkan sebagai omnivora atau pemakan segala, contohnya sebagai plankton dan aneka tumbuhan. Sehingga ikan ini diperkirakan dapat dimanfaatkan sebagai pengendali gulma air. Ikan nila dapat beradaptasi dengan cepat. Hal ini dapat dilakukan oleh ikan nila dengan tinggal di air yang berubah-ubah seperti air tawar atau air payau. Ikan ini dapat dikonsumsi karena memiliki asam lemak omega-6 esensial dan kaya akan vitamin D, B12, dan B6. Ikan nila juga dapat dibudu daya dengan memilih indukan terbaik yang siap tebar. Ikan nila adalah ikan yang kuat dan tidak membutuhkan antibiotik. Untuk pertumbuhannya, ikan nila adalah ikan yang tumbuh cepat. Itulah rangkuman informasi yang bisa kami sampaikan tentang penjelasan, ciri-ciri, dan fakta unik ikan nila. Maaf bila ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian. Sampai bertemu di video selanjutnya. Sampai bertemu di video selanjutnya.